Apakah menjadi kaya atau miskin itu? Takdir. Hari ini kita akan membahas tentang perbedaan mental miskin dan juga mental berkelimpahan alias abundance mindset. Di video kali ini, aku nggak akan ngebahas tentang ilmu strategi bisnis, finansial, dan lain-lain. Kita akan ngomongin dari segi mindset. Oh iya, buat yang belum subscribe, langsung cus subscribe dulu di bawah sebelum video ini mulai. Kita juga akan ngomongin betapa pentingnya menjadi financial independent. Ada pesan penting banget yang harus kamu tonton sampai habis. Karena video ini muncul di beranda bukanlah hal yang kebetulan. Pesan ini untuk kamu. Halo semua, welcome back to my channel. Buat yang baru bergabung, salam kenal semuanya. Aku Tres Nenny. Di channelku ini sering membahas tentang self-development, manifestation, law of attraction, law of polarity, dan masih banyak hal lainnya. Hari ini kita akan ngebahas tentang apa sih perbedaannya mental miskin dan juga mental abundance. Kenapa yang miskin tetap miskin? Kenapa ada juga yang terlahir dari orang miskin tapi menjadi miliarder? Aku pernah bikin video 2 menit di TikTok dan aku mau kamu nonton dulu video yang ini. Oke, kita akan ngomongin tentang mindset dan behaviornya orang-orang nggak punya. Orang-orang miskin, maaf banget. Meskipun nggak semua kayak gini, banyak juga orang miskin dan terlahir dari keluarga biasa-biasa aja gitu ya. Keluarga nggak punya, tapi mereka jadi sukses. Mereka jadi berpenghasilan ratusan juta tuh juga ada. Tapi rata-rata 80% ini orang-orang punya mindset kayak gini. Coba kamu perhatiin deh, tetangga kamu, saudara, atau siapa deh lingkungan kamu tuh, kamu perhatiin ya. Mereka mindsetnya, perilakunya biasanya suka ngeluh. Mereka suka fokus ke hal-hal yang mereka nggak punya. Mereka membandingkan hidupnya sama orang lain yang punya mobil, yang punya rumah, yang punya kerjaan bagus, gajinya tinggi. Mereka fokusnya apa? Kenapa ya hidup gue susah amat? Perasaan mau beli gini, nggak punya duit. Ah, miskin gue. Ayo, ada nggak yang kayak gitu? Dan mereka suka bercandaannya tuh kayak gini. Contoh. Ya elah, miskin mah, miskin aja bro. Lu mau kayak gimana, ngedapetin cewek juga susah lu. Ya elah, emang gue ditakdirkan ke dunia ini jadi orang miskin sih. Ya, mau kuliah susah, dapet kerjaan juga susah. Emang susah kayaknya gue cari kerjaan yang bagus nih, nggak pantas kali gue ya. Ada lagi yang kayak gini. Ah, cari kerjaan, zaman sekarang susah. Cari duit susah banget, lu harus kerja keras lu. Jungkir balik lu, banting tulang lu harus dapet duit kalau mau kaya. Kuah, udah kerja keras nih, siang malam kagak kaya-kayak. Coba deh kamu perhatikan, buat orang-orang yang suka bercandaan ngomong kayak gitu, hidupnya gitu-gitu aja. Hidupnya susah. Rejekinya ya segitu-segitu aja. Tapi kamu lihat deh, orang-orang yang sukses. Yang punya karir bagus, yang punya uang gitu kan. Mindset mereka biasanya optimis. Mereka percaya kalau mereka bisa. Hati-hati ya, malaika tidak mengenal kata bercanda. Negatif atau positif itu yang bisa ketarik ke dalam hidupmu beneran. The Law of Attraction. Hukum tarik-menarik. Everything is energy. Hati-hati, apapun yang kamu ucap tentang dirimu sendiri, itulah yang akan kamu dapet. Terus biasanya mereka juga suka ngomong kayak gini, Ah, dia mah beruntung doang. Kebetulan itu mah, dia bisa sukses. Pasti juga ada orang belakang gitu kan. Kenapa sih kamu lebih fokusnya ke hal-hal negatif, ke hal-hal yang kayak, ah, cuma keberuntungan doang itu mah. Coba diubah mindset kamu. Kalau kamu mau jadi orang sukses, kaya, ya kan, punya banyak duit, diubah nih nomor satu mindset kamu dulu. Abis kamu diubah mindsetnya, baru kamu usaha take action. Don't be afraid to take a risk. Jangan takut untuk ngambil opportunity apapun yang ada di depan mata kamu. Because you never know if you never try. Stop ngeluh. Stop membandingkan hidupmu dengan orang lain. Stop fokus ke hal-hal yang kamu nggak punya. Bersyukur untuk hal-hal sekecil mungkin yang kamu punya saat ini. Dan kamu bakal menjadi magnet menarik keajaiban. Oke, kenapa? Tiba-tiba kok aku ngebahas tentang topik yang sangat menarik ini. Karena aku mau kalian semua jangan jadi orang yang malas. Aku mau kamu semua sukses. Yang nge-subscribe aku, yang nge-follow semua social media aku. Kita semua jalan bareng-bareng menuju sukses. Kemarin pagi, aku baru aja launching e-book terbaru tentang Dark Feminine Energy yang judulnya Are You Being Too Nice? Apakah Kamu Terlalu Baik? Alhamdulillah, hanya dalam waktu 24 jam yang order e-booknya udah hampir seribu orang. Jadi aku cerita dulu ya. Karena banyak banget yang nge-tag aku di Instagram Story kan. Mereka udah beli, mereka suka. Terus kasih testimoni dong. Oke, aku repost di Instagram Story. Terus si orang-orang ini yang aku repost pada laporan. Mereka bilang, Kak, tau nggak sih banyak loh netizen yang nge-DM aku untuk minta e-booknya gratisan gitu kan. Karena mereka nggak punya uang lah segala macem lagi susah. Ada juga yang minta diskon dari si kakak yang aku repost ini gitu kan. Dari situ, aku langsung menjelaskan ke netizen bahwa, nah ini penting banget nih. Dengan kamu meminta e-book gratisan ke netizen lain atau minta diskon, kamu mengirimkan sinyal ke langit bahwa, aku miskin, aku nggak punya duit, aku nggak bisa beli ini, aku nggak bisa beli itu, aku nggak mampu. Karena kalau kamu terus-terusan ada di lag mindset seperti ini, itulah mungkin jawaban kenapa hidupmu sampai sekarang masih gitu-gitu aja. Kamu belum ada di abundance mindset. Kamu masih percaya kalau hidupmu susah. Ingat, energy never lies. Energy nggak bisa diboongin. Mungkin selama ini kamu scripting, kayak, yes, aku berkelimpahan, aku punya banyak duit, aku bisa beli gini, gini, gini. Tapi, action, perasaan, ucapan, pikiran kamu belum menunjukkannya. Kamu masih ada di lag mindset. Kamu masih merasa, oke, emang aku miskin. Ini semua namanya lag frequency. Atau kamu masih bisa dibilang memiliki limiting belief. Apa itu maksudnya kepercayaan yang terbatas? Kamu aja nggak percaya kalau kamu bisa sukses, kalau kamu punya uang yang banyak. Makanya, you keep telling yourself, subconscious mind kamu, kalau, ya, aku orang miskin, aku nggak punya duit. Aku nggak bisa begini, 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 gitu. Hati-hati, kalau kamu terus-terusan bersikap berperilaku lag mindset, kayak, aku nggak mungkin bisa beli, kak. Itu terlalu mahal buat aku. Ya, ada sih uang, tapi sayang, gitu kan. Nanti akan berpengaruh ke dalam kehidupan finansial kamu. Ya, hidupmu gitu-gitu aja. Nggak naik jabatan, nggak naik gaji, penjualan susah, bisnis kamu mandek. Kenapa? Karena udah jadi konsisten. Kamu terus-terusan seperti itu, kamu fokus di energy lag mindset. Gimana Tuhan mau memberikan kamu rezeki yang banyak kalau kamu aja percaya hidupmu susah. Kamu aja percaya, ngeluh terus, gitu loh, kayak, cari duit kan susah. Ya ampun, ini tuh mahal. Oke, di video yang sebelumnya, zaman dulu-dulu banget, kalau kamu masih ingat, aku pernah ngebahas yang namanya mental conflict. Maksudnya apa? Antara ucapan, pikiran, hati, dan tulisan nggak sinkron. Oke, kamu udah manifest uang banyak, kamu udah berdoa, ya kan, minta dimudahkan rezekinya, gitu. Tapi sikap kamu, hati kamu, logika kamu nggak sinkron, maka terjadi konflik di dalam batinmu. Masa sih? Aku nulis begini, bisa dapet duit 100 juta, kerjaan aku aja sekarang, gajinya cuma 3 juta. Kayaknya impossible deh, aku bisa beli mobil di tahun ini. Nah, itu limiting belief. Padahal, nggak ada yang nggak mungkin. Rezeki bisa datang dari cara yang kita nggak pernah duga-duga. Aku ngomong kayak gini, bukan bullshit sayang. Oh my God. Bukan cuma aku aja. Tapi kamu bisa ngeliat followers lama, atau komentar-komentar di YouTube, video, TikTok, Instagram, banyak banget yang berhasil ketika praktek manifest. Mereka udah nggak ada lagi limiting belief, udah nggak ada lagi mental konflik terjadi antara logika, ucapan, dan hati. Pokoknya semuanya harus satu frekuensi. What you focus on? Expand. Ketika kamu terus-terusan fokus, ya aku nggak punya duit, aku nggak mungkin bisa beli harga mahal, aku nggak mungkin bisa tinggal di tempat yang nyaman, mahal, bersih, aku nggak pantas dapet kerjaan yang bagus. That's right. Itu yang akan kamu dapatkan. Oke, ini juga ada netizen yang komentar di video tadi, itu bilang, yang orang kaya itu, karena memang orang tuanya kaya, orang berada, aku rasain dari dulu nggak punya uang, nggak punya apa-apa, ya karena faktor orang tua juga berpengaruh, gitu kan. Nah, ini ciri-ciri orang yang mencari-cari alasan, tapi sebenarnya mereka males. Aku males gini, nggak juga kok banyak yang dari keluarga biasa-biasa aja, tapi mereka usaha, misal, jualan makanan, jualan baju, yang penting bisa sekolah, bisa kuliah, oke, tambah-tambah penghasilan. Kalau kamu berpikir orang sukses di luar sana, karena keluarganya yang tajir, ya itu alasan kamu aja sih. Karena temenku juga banyak kok, yang dari keluarga biasa-biasa aja, bahkan nggak punya gitu ya. Tapi mereka usaha sendiri, kerja di cafe, jadi pelayan di restoran pizza hut, sambil kuliah. Dan Alhamdulillah, sekarang mereka semua udah mapan, udah punya rumah, punya mobil. Udah deh, jangan cari alasan. Kalau males, ya males aja. Jangan bilang kayak, ya dia kan emang beruntung aja. Dia ada faktor orang dalam tuh, jadi ada yang bantuin. Ya kita mah orang miskin, nggak ada yang bantuin, Shay. Kita dari orang tuanya miskin, jadi ya mau kuliah aja susah. Atas siapa? Banyak kok di luar sana, orang yang nggak kuliah jadi miliarder. Kalau nggak percaya, Google aja. Biasanya, orang-orang yang masih ada di tingkat, kesadaran 3D, atau lag mindset, oke, limiting belief semua ini. Oke, mereka masih memiliki kepercayaan yang terbatas, akan mencari banyak alasan untuk dia nggak maju, untuk dia nggak take action. Semoga kamu nggak bingung, maksud aku ya. Contoh, misalnya, oke aku males nih, ah udahlah aku males, aku pengen rebahan aja di rumah, aku pengen dapet kerja yang gampang, aku nggak pengen dapet target, gitu kan. Ada temanku guys, jaman umur 26 tuh, les bahasa Inggris, oke, ada temen yang kerja di bank, udah bagus banget kerja di bank, punya jabatan, kamu tau dia resign. Kenapa? Dia ngeluh. Hah, gaji gue segitu-segitu aja, nggak naik-naik, mana targetnya gede banget, mana kerjaannya sampai malam, udahlah capek, gue pengen cari kerjaan yang, nggak ada target, yang santai, yang bisa jalan-jalan, dan dia cowok, pada saat itu umurnya udah 28. Setiap temen-temenku, ngasih, lowongan kerja gitu ya ke dia, eh lu mau nggak nih coba nih, gini-gini, jadi tour guide, katanya lu mau jalan-jalan gitu. Oh tapi harus ngapalin ya di kota itu, ada tempat wisat apa aja, sejarahnya gimana, ah males ah gue, kalau harus ngapalin begitu. Ngerti nggak sih? Orang-orang yang masih ada di lag frekuensi, mental miskin, mau modelan kayak apapun, dia akan cari alasan. Nggak ada yang nggak mungkin, kalau kamu terlahir dari keluarga miskin, usaha pep, jualan kerupuk kek, jualan sayur, jualan makanan, kalau emang kamu nggak bisa masak, yaudah, sekedar jadi reseller kek, misalnya, apapun itu ada jalan, kalau emang kamu mau, jadi orang sukses, bukan cuma kamu meratapi nasib doang, aduh, emang aku orang miskin, aku nggak bisa beli apa-apa, hidupku susah, cari kerjaan susah, cari duit susah, bentar, numpang lewat iklan dulu. Kalian udah tau belum sih, kalau aku baru aja launching, Aroma Nivez Parfum, ada empat varian wangi yang berbeda, ada Feminine Awakening, ada High Vibration, ada Sexy Seductive for Women, ada Sexy Seductive for Men, kenapa namanya Aroma Nivez, karena aku membuat parfum ini, mengandung dengan afirmasi positif, dan ini adalah aroma yang bisa memanifest semua doa-doa, mimpi-mimpi kamu, semua pokoknya yang lagi kamu manifest, bisa menjadi kenyataan, amin, terus langsung order di Shopee, manifest official, oke? Waktu itu juga ada netizen di Instagram yang nge-DM, dia bilang, kak coba bahas tentang apakah rezeki itu udah ada mangkoknya masing-masing gitu, karena si kakak ini memiliki suami yang menurut aku masih memiliki limiting belief, suaminya tuh tipikal yang tidak percaya sama ilmu-ilmu law of attraction, manifest uang gitu kan, karena menurut dia, uang itu udah ada mangkoknya masing-masing, nah si kakak ini bingung dong, bener gak sih kak, segala macam, oke, disini aku mau bantu menjelaskan ya guys, uang itu bagian dari energy, you still remember, everything is energy, uang itu seperti air yang mengalir, datang dan pergi, rezeki uang ini, takdir yang bisa diubah, ada takdir yang bisa diubah, ada takdir yang tidak bisa diubah, kekayaan kesehatan finansial itu, bener-bener takdir yang bisa diubah, kalau kamu mau, usaha, ikhtiar, dan tawakal, gimana Tuhan mau ngasih kamu rezeki, kalau kamunya aja gak percaya, kalau kamunya aja percaya, rezeki kamu cuma semangkok gini doang, kalau kita menjawab, pertanyaan apakah menjadi kaya atau miskin itu takdir, jawabannya tidak, menjadi miskin atau kaya, itu adalah pilihan kamu, sama halnya, kalau kamu pengen punya cita-cita, badan yang sehat, dan body goals gitu ya, bagus langsing, pilihanmu ada dua, apakah terus-terusan, begadang, ngerokok, makan junk food, minum soda, dan males-malesan di kasur, atau kamu mulai makan sehat, dan juga olahraga, mengapa yang miskin tetap miskin, meskipun gak semuanya ya, kalau kita lagi ngomongin mindset, keluarga miskin, itu terbiasa di brainwash, otaknya sama orang tua zaman dulu, turun-temurun, mereka bilang ke anak-anaknya, kalau cari duit itu susah, hidup kita memang miskin, jadi gak usah mimpi ketinggian, udahlah, realistis aja, sampai mereka lupa bersyukur, akhirnya tertanam, di alam bawah sadar si anak, menjadi lag mindset, turun-temurun sampai ke anak cucu buyut semua, lalu si anak percaya, kalau memang takdirnya dia menjadi orang miskin, terlebih, kalau mereka tidak mengetahui tentang ilmu hukum alam tarik-menarik, bahwa segala sesuatu yang berawal dari ucapan, tulisan, pikiran, keyakinan, dan perasaan, itu semua bisa terwujud, bisa menjadi realita, kalau kata orang awam, ucapan adalah doa, itu benar banget, oke guys, aku menemukan postingan di Facebook, dan ini lumayan viral, aku bacain ya, ini temanku, dia punya anak satu, hidupnya sekarang hancur, ditinggal istri dan anaknya, pekerjanya sehari-hari, dia jadi tukang rongsokan, lalu malamnya, dia pakai untuk depo, apa itu ya, aku juga kurang paham nih, pernah dapat uang warisan kontrakan dari bapaknya, 180 juta, tapi habis untuk main slot, lalu dapat uang dari jual perhiasan ibunya, juga dipakai untuk slot, lebih mengenaskan lagi, dia punya 4 ekor sapi, dijual semua 100 juta, untuk main slot juga, temanku ini di kampung, salah satu orang berada, yang punya kontrakan dan sapi, sekarang harta satu-satunya, cuma HP dan motor spesi Honda zaman dulu, BPKB-nya juga udah digade, pernah saya tanya, sampai kapan kamu kayak gini Den, sampai gue mati, gue gak peduli, mau kalah gimana, mau cari uang kemana, karena udah terlalu dalam, dan gue udah kehilangan semuanya, sekalian aja gue kayak gini, oke di kasus ini, kita bisa belajar, bahwa dia sudah merasa hidupnya, sial, udah kecemplung duluan, ya udahlah, sekalian aja bersusah-susah gitu, ketika orang yang punya limiting belief, dan mental miskin, mereka tidak akan pernah mencoba sesuatu, atau boro-boro belajar hal baru, contoh, yang ramai nih netizen, ala udah deh gak usah sok ngomong Inggris, kita kan di Indonesia, cintai bahasa daerahmu, tuh salah satu mental orang susah, ya kan dia gak mau memperbaiki diri, gitu, karena mereka percaya, bahwa itu impossible, dan mimpi ketinggian, kayak misalnya, ah gue kan emang terlahir dari orang miskin, gak mungkin gue bisa dapet, ah beasiswa ke Eropa, alah, udahlah, mimpi ketinggian lu, gitu, ya kan, tapi, banyak juga loh, orang yang berasal dari keluarga miskin, keluarga biasa-biasa aja gitu ya, mereka memiliki, mimpi yang sangat tinggi, dan pengen sukses, dengan kepercayaan 100%, usaha, doa, keyakinan, itu semua, bisa termanifest menjadi realita, keajaiban datang dari arah yang kita gak pernah sangka-sangka, kalau kamu aja udah berpersangka baik sama yang di atas, oke, tadi kita ngomongin mindset, sekarang aku mau ngasih pesan untuk kamu, kalau kamu laki-laki, please nonton video ini sampai habis, jadi gini, aku mau menjelaskan ya, wanita itu memiliki yang namanya, biological clock, sedangkan laki-laki memiliki financial clock, ketika wanita memiliki masa subur, atau fase dari umur sekian sampai sekian, untuk memiliki anak, itu istilahnya biological clock, sedangkan laki-laki memiliki financial clock, yang artinya, laki-laki merasa, harus memiliki uang tabungan yang cukup, sampai kamu menginjak di usia sekian, kalau kamu masih muda, dan menonton video ini, aku mau kamu fokus ke dalam karirmu dulu, aku gak peduli siapa orang tua kamu, jangan kamu ketergantungan, minta-minta duit sama keluarga, jangan kamu jadi malas, dan tidak kerja, kamu itu laki-laki, harga diri laki-laki, dilihat dari pekerjaannya, kita bukan ngomongin tentang jabatan loh ya, apapun pekerjaan kamu, selagi halal, dan kamu gak malas untuk berusaha, para wanita, keluarga, orang tua, tetangga, akan menghargai kamu, ketika kamu punya tabungan yang cukup, hidupmu jadi merasa aman, kamu juga jadi lebih percaya diri, jadi buat laki-laki di luar sana, yang merasa kamu masih miskin, gak punya duit, jangan pacaran dulu, masa followernya Tresna nih, gak punya duit, ya kan, udah deh, mending kamu fokus ke hidupmu dulu, memperbaiki diri, kejar apa goals kamu, itu aja dulu, nanti gampang, urusan cewek, kamu tinggal tunjuk, kalau kamu udah mapan, jangan kamu bikin malu, ngedate sama cewek, ngajakin split bill, pengen ngutang, pura-pura lupa, gak bawa dompet, aduh, itu bukan follower Tresna nih, oke, nah ini sekarang pesan untuk cewek ya, aku gak peduli, siapakah orang tua kamu, kakak kamu, pacar, suami, I don't care, apakah kamu dari keluarga kaya, I don't care, tapi, kamu harus bisa menjadi, financial independent, kamu harus punya tabungan sendiri sayang, jangan ngandelin suami, jangan ngandelin pacar, jangan ngandelin orang tua, yang ngasih kamu duit setiap bulan, no, kamu harus punya duit sendiri, pegangan, kamu gak akan tahu, di depan sana bakal terjadi apa, apakah amit-amit ya, suami kamu meninggal duluan, pacar kamu tiba-tiba selingkuh, ninggalin kamu, orang tua meninggal, terus kamu sekarang gimana, bengong doang, gak ada pegangan, gak ada duit, kamu diselingkuhin, iya-iya aja, mau aja diinjek-injek, kenapa, kamu gak punya pegangan duit, percaya deh di luar sana ya, buat cewek yang terbiasa, bergantung, minta-minta duit kayak gini nih, oke, dia gak punya tabungan gitu, pasangannya selingkuh, dia jadi keset, dia mau aja bertahan, diselingkuhin gak apa-apa deh, diinjek-injek gak apa-apa deh, dikata-katain, dipukul, yang penting gue dapat duit, jangan kayak gitu, kalau kamu punya tabungan, oke, hidupmu nyaman, hidupmu tenang gitu loh, kalau si cowok ini mau pergi dari hidupmu, dia nginjek-nginjek kamu, bodo amat, pergi sana pergi, orang aku juga udah punya tabungan sendiri kok, karena, jujur, di tiktok aku banyak banget ngeliat, cewek-cewek pada curhat, dia bilang gini, aku loh, cuman minta duit, buat belanja ke supermarket sama suami, diungkit-ungkitnya kayak, seakan-akan aku abis, minta beliin mobil, BMW gitu, ada yang punya suami gak nafkahin dia, ada yang suaminya males kerja, ada yang suaminya tajir, ini tetangga aku dengerin ya, bener-bener, oh my god, kisah nyata, tetangga aku, oke, suaminya tajir, cinta banget sama istrinya, kerja di pelayaran, kamu tau apa yang terjadi di usia 40, meninggal, nah karena si istri gak kerja apa-apa, dan dia bener-bener bengong aja di rumah, ketika suaminya meninggal, oke, masih ada rumah bagus, masih ada mungkin tabungan, tapi sampai kapan itu bisa dipakai tabungannya, anaknya tiga beb, masih kecil-kecil, umur lima tahun, akhirnya si istrinya ini, yang umurnya mungkin juga empat puluhan, dia buka kedai, kayak pop ice, kopi, es-es campur gitu, di depan rumahnya, nah selagi belum terlambat, selagi kamu masih, punya tenaga, punya kesehatan, untuk mencari uang, gas, lakukan, cari uang sekarang, mumpung kamu masih ada, waktu, energi, kalau kamu punya tabungan, pasangan kamu, orang tua kamu, respect sama kamu, gak mungkin nanti dia aneh-aneh, karena dia tahu, kamu bisa pergi kapan aja, kita sebagai perempuan, gak harus kerja keras, banting tulang siang malam, enggak, apapun kerjaan kamu, mau jualan makanan dari rumah, jualan online, atau jualan produk MLM, I don't know, yang penting kamu punya tabungan, at least, mau beli lipstick, kamu gak perlu minta sama suami, kamu bisa beli sendiri, sebelum kita udahan, aku mau kamu ingat, galau nya gak punya uang, itu jauh lebih galau, dibanding kamu gak punya pasangan, kalau kamu gak punya pasangan, tapi punya duit yang banyak, kamu masih bisa keluar jalan-jalan, happy-happy, liburan, tapi, kalau kamu gak punya duit, gak bisa kamu makan, kelaperan, boro-boro mau jalan-jalan keluar, beli beras aja susah, oke, semoga video ini bermanfaat, aku mau kita sukses bareng-bareng, aku mau ubah mindset kamu sekarang juga, dari yang mental miskin, menjadi mental abundance mindset, please share video ini, ke teman-teman yang kamu sayang, supaya mereka juga bisa belajar bareng-bareng, thank you so much for watching, jangan lupa like, subscribe, komen di bawah loh ya, ceritain tentang pengalaman kamu, oke, see you in my next video, bye-bye, 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 Terima kasih.